Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kemarin yang disampaikan Keringganesya bahwa Indonesia akan suram Bila dipimpin oleh seorang pembohong Jadi pernyataan itu yang membuat Banyak pihak ini membela Pak Anies Baswedan Walaupun pidato yang kemarin disampaikan Oleh Keringganesya tidak menyebut Nama Anies Baswedan Tetapi kalau kita teman-teman buka Di bulan September kemarin Ada pernyataan dari Keringganesya Yang menyatakan bahwa sosok pembohong itu Adalah Anies Baswedan Nah kali ini teman-teman Ada pernyataan lagi dari Fahri Hamzah Yang menyatakan bahwa Keringganesya harus berani menghadapi Anies Baswedan Terkait pernyataan sebagai pembohong Nah ini menarik teman-teman Jadi Fahri Hamzah ini meminta kepada Keringganesya mau berdebat dengan Anies Baswedan Tanpa mencatut nama Presiden Jokowi Juga Pak Anies Baswedan harus berani menghadapi Keringganesya Jadi ingin head to head Debat antara Anies dan Keringganesya Ini yang disarankan oleh Fahri Hamzah Tetapi kalau kita lihat Beberapa orang ini sudah memberikan saran Kepada pihak Pak Anies Jangan mau melatani Penyataan yang disampaikan Kering Karena yang disampaikan Kering ini Tidak berbasis pada data Hanya berdasarkan Pendapat pribadi Dan kemarin dikatakan oleh Pihak jurubicarapan Ini malah menyatakan Apa yang disampaikan Kering adalah halusinasi Karena itu tidak perlu Pak Anies menghadapi Keringganesya Tetapi yang disampaikan Fahri Hamzah Justru meminta Kepada Kering untuk bertanggung jawab Apa yang disampaikan Dan mau berdebat Mau beradu argumentasi dengan Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Kita lihat beritanya Kita ambil berita dari CNN Fahri Hamzah tantang Kering Hadapi Anies tanpa catut Jokowi Politikus Partai Gelura Fahri Hamzah Meminta Ketua Umum PSI Keringganesya Menghadapi langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tanpa bersembunyi Di belakang Presiden Jokowi Tetapi kalau kita melihat Bagaimana Keringganesya itu Tidak berada di belakang Pak Jokowi Padahal sebelumnya Keringganesya ini adalah Pendukung Pak Jokowi Bahkan mendukung Program dari Pak Jokowi Mendukung di belakang Pak Jokowi Bagaimana Keringganesya Bisa keluar dari Pak Jokowi Padahal dia pendukung Pak Jokowi Jadi yang disampaikan oleh Fahri Hamzah Ini aneh-aneh saja teman-teman Sesuatu yang aneh menurut saya Seorang pendukung Presiden Dikatakan Jangan berada di belakang Pak Jokowi Ini sesuatu yang mustahil Fahri memuji Kering Yang beberapa kali mengeluarkan Pernyataan yang disinyalir Menyerang Anies Namun ia mengingatkan Kering tak mundur Dan bertanggung jawab Atas tudingan yang sudah Dikeluarkan Waktu Ed Giringganesya Menyerang Anies Baswedan Bagus Tapi jangan kabur Habis itu Hadapi semua anak panah Yang masuk Lakukan serangan balik Jangan kabur Apalagi sembunyi Di balik orang lain Apalagi pakai nama Presiden Kata Fahri Lewat cuitannya Jumat 31 Desember 2021 Fahri juga menyarankan Hal serupa kepada Anies Ia ingin agar Anies menjawab Semua tudingan Yang dilayangkan Kering Dalam politik katanya Pernyataan-pernyataan demikian Harus dianggap Biasa saja Saran berlaku Untuk keduanya Bahwa Sebuah aksi Harus ada reaksi Tesis harus Ada antitesis Itu sebabnya Percakapan seperti itu Harus dianggap Biasa saja Katanya Fahri selain itu Mengingatkan Kering agar berani Membantah serangan Balik yang ditujukan Kepadanya Apalagi Kering melayangkan Pernyataan Berisi tudingan Ke Anies Kalau sudah berani Menyatakan pendapat Juga harus berani Dibantah Jangan habis ngomong Terus diem Dan sebenarnya Juga apalagi Kalau mengandung Tuduhan Yang dituduh Juga harus menjawab Karena kalau tidak menjawab Itu menjadi Kebenaran yang Merusak nalar Ujar mantan Wakil ketua DPR itu Kering beberapa kali Meluntarkan Pernyataan Kontroversial Yang disinyalir Menyudutkan Anies Dalam pidatonya Di hut ke 7 PSI Kering mengaku Tak adalah Indonesia Dipimpin sosok Pembohong Yang pernah Dipecat Jokowi Kering tidak Spesifik menyebut Siapa sosok Yang dimaksud Tersebut Meski begitu Banyak pihak Berspekulasi Bahwa sosok Yang giring Maksud Dalam pidato Adalah Anies Baswedan Indonesia Akan suram Jika yang Terpilih Kelak adalah Seorang pembohong Dan juga pernah Dipecat oleh Pak Jokowi Karena tidak Pecus bekerja Tegasnya Ujar Kering Rabu 22 Desember 2021 Yang lalu Sebelum ini Kering lebih terbuka Mengkritik Anies Mantan Vokalis Niji itu Menyebut Kepedulian Anies Kepedulian Anies Di tengah Pandemi Dan Penderitaan Rakyat Adalah Sebuah Kebohongan Rekam Jejak Pembohong Ini Harus Kita Ingat Sebagai Bahan Pertimbangan Saat Pemilihan Presiden 2024 Katanya Akhir September Lalu Pernyataan Kering Tersebut Menuai Sorotan Sejumlah Pihak Menuding Pernyataan Kering Hanya Ingin Mencari Sensasi Demi Misi Politik PSI Di Pemilu 2024 Itu Teman-teman Serangan Yang Bertupi-tupi Dari Kering Ganesa Yang Ditujukan Kepada Pak Anies Plasvedan Pernyataan Dari Kering Ganesa Ini Ada Kaitannya Dengan Pedato Yang Disampaikan Pada Akhir September 2021 Disana Bahwa Kering Menyebut Sosok Pembong Itu Adalah Anies Pasvedan Jadi Kalau Pidato Kemarin Ini Tidak Menyebutkan Nama Sebenarnya Sudah Jelas Arahnya Kepada Pak Anies Pasvedan Nah Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Faryam Sah Agar Kering Itu Berani Menghadapi Anies Dan Anies Harus Menanggapi Juga Pernyataan Dari Kering Nah Kalau Saya Berpendapat Pak Anies Tidak Perlu Menanggapi Apa Yang Disampaikan Oleh Kering Kan Isha Cukup Ditanggapi Oleh Para Politisi Yang Mendukung Pak Anies Pasvedan Kemudian Bisa Ditanggapi Oleh Beberapa Relawan Pak Anies Pasvedan Itu Sudah Cukup Jadi Pak Anies Tidak Usah Turun Tangan Menanggapi Pernyataan Yang Disampaikan Kering Kan Isha Jadi Cukup Relawan Atau Kader-kader Partai Politik Mendukung Pak Anies Pasvedan Karena Sebelumnya Pak Anies Sudah Menyatakan Teman-teman Bahwa Nyinyiran Fitnahan Itu Sudah Biasa Dialamatkan Kepadanya Jadi Pak Anies Sudah Bekerja Maksimal Itu pun Masih Dikritik Masih Dinyinyiri Dan Difitnah Buat Pemfitnah Itu Pak Anies Memberikan Satu Contoh Nabi Muhammad Saja Beliau Yang Punya Akhlak Itu pun Masih Juga Dikritik Dihina Dan Itu Nabi Muhammad Sallallahu Apalagi Seorang Anies Baswedan Siapa Anies Baswedan Dia Manusia Biasa Punya Keleman Punya Kekurangan Kalau Diritik Ini Adalah Hal Yang Biasa Dan Ini Diserahkan Kepada Publik Nah Kalau Saya Melihat Pernyataan Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Relawan Anies Baswedan Ini Juga Sama Jadi Tidak Perlu Menanggapi Yang Disampaikan Oleh Kiring Inganisa Terkait Pak Anies Pembohong Nah Kalau Nanti Misalkan Ini Terus Dikritik Terus Mungkin Biar Relawan Pak Anies Baswedan Juga Akan Melis Mendata Siapa Siapa Sebenarnya Raja Hock Sebenarnya Siapa Siapa Raja Pembohong Sebenarnya Ini Diles Didaftar 1 2 3 4 5 Karena Ketika Seseorang Mencalonkan Misalkan Seorang Calon Gubernur Calon Presiden Ini 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 Dan Banyak Sekali Janjinya Ini Bisa Dijadikan Data Untuk Mengkantar Balik Kiring Kanisha Ini Malah Runyam Masalahnya Teman Teman Jadi Apa yang Disampaikan Kiring Kanisha Saya Pikir Tidak Perlu Dilanjutkan Saya Sepakat Dengan Beberapa Politisi Bahwa Narasi Narasi Kebencian Itu Tidak Perlu Diterus Teruskan Karena Ini Bisa Memecah Belah Persatuan Antar Masyarakat Di Indonesia Kenapa Pendukung Pak Anies Juga Banyak Mungkin Pendukung Sebelah Yang Mengkritik Pak Anies Juga Banyak Nah Kalau Nanti Dihadapkan Ini Bisa Masalah Polarisasi Akan Semakin Terbuka Dan Ini Tidak Baik Bagi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Jadi Narasi Narasi Seperti Yang Sepan Kiring Stop Tidak Perlu Dilanjutkan Jadi Kalau Ingin Debat Adu Argumentasi Maka Debatlah Dengan Ide Dan Gagasan Jangan Memberikan Tuduan Tuduan Yang Ini Tidak Jelas Tuduan Tuduan Yang Ini Bisa Berbalik Kepada Orang Yang Menuduh Kalau Itu Tidak Terbukti Misalkan Saja Pak Anies Pura-pura Peduli Kepada Rakyat Di Tengah Pandemi Kata Pura-pura Ini Kalau Dicek Benar Teman-teman Kalau Tidak Benar Ini Menjadi Masalah Buat Giring Kan Esa Pura-pura Peduli Padahal Pak Anies Peduli Betul Terhadap Pandemi Corona Yang Ada Di Jakarta Dan Bahkan Pak Anies Mendapatkan Penghargaan Untuk Itu Dari Beberapa Lembaga Ini Memberikan Penghargaan Bahwa Penanganan COVID Terbaik Itu Di Jakarta Nah Itu Dikatakan Oleh Pihak Giring Pak Anies Pura-pura Peduli Kepada Masyarakat Yang Terkena COVID-19 Di Jakarta Nah Ini Kan Saya Pikir Tidak Sinkron Tidak Match Dengan Keadaan Real Penanganan COVID Di Jakarta Yang Ditangani Oleh Pemprov DKI Jakarta Nah Hal-hal Seperti itu Teman-teman Yang Harusnya Tidak Perlu Disampaikan Oleh Kering Kan Ishak Karena Sekali lagi Teman-teman Narasi Narasi Itu Narasi Yang Coba Untuk Memecah Belah Untuk Menyudutkan Pak Anies Baswedan Walaupun Itu Faktanya Tidak Ada Jadi Hanya Seperti Yang Sampaikan Oleh Juru Bicara Partai Ampar Nasional Itu Hanya Halusinasi Yang Tidak Perlu Diterus-teruskan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lati Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh